Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Anak soleh dan soleha Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, ceria dan selalu dalam lindungan Allah SWT Oke teman-teman hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam di pekan lalu Tentang kisah Nabi Muhammad SAW telah dahulu Nah teman-teman sebelum kita masuk kepada materi hari ini Kita berdoa bersama dulu yuk Semoga materi hari ini dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman semua ya Dan simak terus videonya sampai akhir Teman-teman hari ini kita akan melanjutkan materi di pekan lalu Tentang sikap percaya diri dan mandiri Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi umat Islam Perilaku Nabi yang sangat terpuji patut kita teladani atau kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin Hari esok harus lebih baik daripada hari ini Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya Dengan iman yang kuat juga, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah SWT Maka dari itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad patut mencontoh sikap percaya dirinya Lalu, apa sih percaya diri itu? Percaya diri adalah percaya kepada diri sendiri atau yakin dengan kemampuan diri sendiri Lawan dari sikap percaya diri adalah rendah diri atau minder Rendah diri artinya menganggap diri sendiri tidak memiliki kemampuan Nah, teman-teman perlu diingat ya Rasa percaya diri yang kita miliki tidak boleh membuat kita menjadi sombong Oke, teman-teman? Orang yang percaya diri apabila diberikan tugas, ia akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya Dengan kemampuan yang dia miliki Amati gambar berikut ini Ada dua gambar ya, teman-teman Gambar yang pertama menunjukkan guru sedang memerintahkan siswa atau siswinya untuk memberikan pendapatnya Gambar yang kedua Seorang siswa berani tampil ke depan kelas untuk memberikan pendapatnya Tahukah kamu? Sikap siswa tadi sudah menunjukkan sikap percaya diri Lalu, bagaimana sikap kita? Ya, kita harus percaya diri Yaitu, yakin dan percaya pada kemampuan diri sendiri Biasanya, orang yang memiliki sifat percaya diri juga memiliki sifat mandiri Contohnya seperti gambar di bawah ini Seorang anak yang sangat percaya diri Ia sudah berani tampil di depan teman-temannya untuk memutarakan pendapatnya Gambar yang kedua Seorang anak yang sudah bisa mandiri Yaitu dengan memakai sepatu sendiri Nabi Muhammad SAW Sejak kecil sudah hidup mandiri Beliau pernah ikut pamannya yang bernama Abu Talib Untuk berdagang ke negeri Syam Maka dari itu, kita juga patut meneladani sikap beliau yang mandiri Lalu, apa sih arti sifat mandiri itu? Mandiri adalah Melakukan sesuatu sendiri Tanpa meminta bantuan orang lain Lawan dari sikap mandiri adalah bergantung Bergantung artinya Mengharap orang lain membantu Padahal Ia sendiri bisa melakukannya Amati gambar berikut ini Ada dua gambar juga ya teman-teman Gambar yang pertama Dua orang perempuan sedang merapikan buku Gambar yang kedua Seorang anak perempuan sedang menyapu kamarnya Taukah kamu? Sikap anak tadi menunjukkan sikap mandiri Perilaku mereka juga meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad SAW Nah teman-teman Ada banyak sekali kegiatan yang bisa kamu lakukan dengan mandiri Dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali Yang pertama Merapikan tempat tidur Yang kedua Mandi sendiri Yang ketiga Makan sendiri Yang keempat Bersih-bersih rumah sendiri Dan sebenarnya masih banyak lagi Kegiatan yang bisa teman-teman lakukan dengan sendiri Lalu bagaimana sikap kita? Ya Kita harus selalu mengerjakan tugas kita sendiri Ingat Dengan mandiri Aku menjadi bisa Tugas ya teman-teman Kerjakan di buku paket Halaman 9 sampai dengan 10 Bagian A dan B Selamat mengerjakan ya teman-teman Alhamdulillah Teman-teman sudah menyaksikan videonya sampai akhir ya Semoga setelah teman-teman menyaksikan video ini Teman-teman bisa menjadi lebih percaya diri lagi Contohnya dalam mengerjakan tugas Dalam memutarakan pendapat di dalam kelas Dan masih banyak lainnya Dan juga teman-teman bisa lebih mandiri lagi Contohnya merapikan tempat tidur sendiri Makan sendiri Memakai sepatu sendiri Dan lain-lain Untuk materi hari ini sudah selesai ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih